Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks Lombaga Pengamangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Radio Keinspirasi Spirit Hati Selamat pagi dan Apa kabar sahabat Radio Ke Dimanapun anda berada Kami doakan kabar sahabatku semuanya Di kesempatan pagi hari ini Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat Walafiat, serta sanatiasa dalam lindungan Dan bimbingan Allah SWT Amin amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah sahabatku di ahad pagi ini Di tanggal 22 Rabiul Awal 1445 Hicriyah atau 8 Oktober 2023 Alhamdulillah kita dapat bersuah Kembali ya dalam program Sambut Mentari Semua program yang bertujuan Untuk meningkatkan kualitas iman Dan menggali ilmu di nulislam Seperti biasa sahabatku di ahad pagi ini Kita akan kembali belajar Bersama asadid dari Lombaga Pengamangan Da'wah Al-Bahca Yaitu bersama Al-Ustaz Aziz Badli Al-Marif Dan informasi untuk sahabatku Yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami Atau tidak bisa mendengarkan suara Radio KU dengan jelas Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.radiokoonline.com Atau di www.radioko.com Dan Anda juga bisa menyemak langsung melalui live streaming di Facebook Radio KU Cirebon Dan alhamdulillah sudah ada bersama kita Al-Ustaz Aziz Kita sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Berkata dari Kang Irfan Serta pendengar Radio KU Allah Sampai saat ini masih memberikan kami kesehatan Mudah-mudahan ini bertanda panjang umur Amin Dan kami juga doakan mudah-mudahan Para pendengar khususnya Kang Irfan Serta Radio KU lainnya Diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin Amin Masya Allah Baik usah di kesempatan sambut mentari Ahad ini ada tema atau materi Bu usah yang akan disampaikan Kita akan membawakan tema yaitu Berkaitan dengan Al-Haya Kalau kita artikan itu Maknanya adalah rasa malu Insya Allah Baik Kita langsung menyampaikan materi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala La hawla wa la quwata illa billah Allahumma yarabbana urzukna Tawbata qabla al mawtu Syahadata inda al mawtu Al jannata Ba'ad al mawtu Amma ba'adu Yang senantiasa kami muliakan Guru kita semua Al-Mukarram Buya Yahya Beserta keluarga Mudah-mudahan Allah Selalu memberikan kepada beliau Kemudahan dalam segala urusannya Diberikan segala kebaikan oleh Allah Dipanjangkan umurnya Dalam ketatan satu-satul afiyah Diberikan keistiqomahan Agar senantiasa mimpi kita Agar semakin dekatan Allah Dan semakin dicintai oleh baginya Nabi Muhammad s.a.w. Amin Dan yang kami Muliakan Para penanggara dioku Dan beserta kru radioku Mudah-mudahan Allah s.w.t. Berikan kepada kita semua Kecintaan kepada baginya Nabi Muhammad s.a.w. Dan diberikan keikhlasan Dalam segala Amal kebaikan kita Dan selalu dekat tangan orang-orang Yang akan membimbing kita Agar semakin Dekat tangan Allah Dan semakin dicintai oleh baginya Nabi Muhammad s.a.w. Alhamdulillah di pagi hari ini Kita masih Di istiqomahkan oleh Allah Untuk Melakukan suatu kemuliaan Yaitu Bersama-sama Mengkaji Ilmu Dan mudah-mudahan ini Menjadi amal Kebaikan kita Kelak di akhirat Dan menjadi saksi Bahwa di saat kita hidup di dunia Kita Benar-benar Hamba-hamba Yang berusaha untuk Cari kemuliaan Hamba-hamba yang berusaha Untuk Mencari Yaitu Allah s.w.t. Dan kami ingatkan bahwa Saat ini kita masih berada Di bulan maulid ya Agar kita Perbanyak solawat Kita Berbanyak Hadir Madris-madris maulid ya Karena Sungguh sangat banyak Sekali kemulian-kemulian Yang akan kita dapat Mam Suyuti Pernah mengatakan bahwa Mamin masjidin Aubaytin Aumahallatin Tidaklah Satu masjid Rumah Mahallah Mahallah Itu perkemahan Zaman dulu masih banyak Perkemahannya Orang yang tidur Ke perkemahan Kuriafihi maulidun Nabi s.w.t. Dibacakan Di dalamnya itu Apa Pembacaan maulid Sirah Kisah Nabi Muhammad s.w.t. Illa hafad Til malaikat Kecuali malaikat berkumpul Untuk apa Untuk mendoakan yang hadir Untuk mendoakan yang Yang hadir Tidak hanya itu Yang Allah juga Akan Yarfa'ullah s.w.t. Wabah Al-afad Al-masaib Dan Allah juga Berkemahan Bacaan maulid tersebut Akan angkat Yang hadir Yang khususnya adalah Yang mengadakan Sahib ul-betnya Dari musibah Bala bencana Dan lain sebagainya Ya Kadalika Begitu juga Allah s.w.t. Ya'ti al-hadirina Ar-ridwan War-Rahmah Kerituan dan rahmat Ya artinya Insya Allah Berkat kita menghadiri Madri semulih Dan berkat kita membaca Salawat Allah akan memberikan kepada kita Rahmat Rahmat dan kerituan Allah s.w.t. Artinya Kita Mungkin ya Kita merasa dalam kehidupan kita Kok sumpek Merasa dalam kehidupan kita Kok sering Merasakan Kesedihan Ya Dik Kunnafas Atau Sempit dalam hidup Artinya merasa gudah terus Ya mungkin itu Karena kurangnya kita Membaca salat kepada Dabi Muhammad s.w.t. Ya karena itu sudah janji Dari Allah s.w.t Akan Allah keluarkan Orang-orang yang Membaca salat Dari Kegelapan Menuju Cahaya terang-terang Maksudnya apa? Ya itu dari kesempekan Allah kasih Dia Ketenangan Kegembiraan Yang semula sedih Akan Allah Bahagiakan Yang menggelit hutang Allah akan mudahkan Untuk membayar hutang Dan lain sebagainya Jadi Di bulan Murad ini adalah Momen Sebenarnya Agar kita meningkatkan Kecintaan kita Kepada baginda Dengan memperbanyak Salawat Dengan Mengamalkan Sunnah-sunnahnya Berusaha Untuk mengikuti Apa yang telah Diajarkan oleh Nabi Muhammad s.w.t Dan mudah-mudahan Kita dimudahkan Untuk melakukan itu Semua Amin Baik kita akan Membahas Seperti yang telah Kami katakan Kita akan mengangkat tema Tentang Al-Hayat Itu tentang rasa malu Ini sifat yang sangat penting Sifat yang sangat penting Terlebih di zaman sekarang Sudah banyak Orang yang Tidak punya rasa malu Tidak terbayang Jika ada orang tua Yang membunuh anaknya Ada orang tua Yang menzinahi anaknya Kiai Menzinahi Santrinya Ini Bermula dari Hilangnya Rasa malu Dari mereka Rasa malu Sudah hilang Terlebih banyak sekali Perempuan-perempuan kita Dari kaum muslimin Yang membuka aurot Yang Ya Menunjukkan Lekat Tubuhnya Di medsos Ini semua berawal Dari hilangnya Rasa malu Makanya harus kita Tekankan ini Harusnya Pembahasan Pembahasan Al-Hayat malu ini Kita harus Lebih disuarakan Disosialisasikan Agar Agar Masyarakat kita Khususnya Adalah kaum muslimin Muslimat Agar Membangkitkan Menumbuhkan Lagi rasa malu Ini yang Sesungguhnya Ini adalah Pemberian Yang sangat Besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Yaitu rasa Rasa malu Malu ini Sebenarnya Sudah menjadi Kekhususan Dari sifat-sifat Orang soleh Malu adalah Sifatnya Para ambiya Malu adalah Sifatnya Para Orang soleh Al-awliya Bahkan Allah Sendiri adalah Allah Sendiri Yang mengungkapkan Bahwa Allah Adalah pemalu Pemalu Di saat ada Seorang hamba Mengangkat kedua tangannya Lalu Allah kembalikan dia Dalam keadaan Tangan kosong Maksudnya Allah itu Malu Tidak mengijabahkan Doa hambanya Ini Artinya apa Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kita Agar kita itu juga Mempunyai rasa malu Nanti akan kita bahas Definisi malu itu apa sih Tentu Malunya Allah Bukan malunya Seperti makhluk Kita mentakwilkan Dan makna lain Artinya Allah Mengijabahkan Doa orang-orang yang butuh Sehingga Makhluk ini Adalah Nasihat Yang selalu disuarakan Di setiap para ambiya Makanya ada Hadis nabi kan Jika kau tak malu Maka lakukan Sesuai dengan kehendakmu Keinginanmu Ini memang Menurut Muhaddith Para ahli hadis Menafsirkan bahwa Makna Jika kau tidak Merasa malu Maka lakukan Sesuai Keinginanmu Itu ada dua Yang pertama Bimaknat Tahrid Al-Wa'id Ada fil-amr disini Fasna' Ada kelimat perintah Lakukanlah Maksudnya adalah Jika tidak ada Rasa malu Fa'amal Masyid Lakukanlah sesuai dengan Keinginanmu Karena nanti Allah Yujazika Alama Sonat Sesungguhnya Allah Akan membalas Sesuai dengan Apa yang kamu lakukan Ini adalah ancaman Ancaman Ini makna yang pertama Artinya Sok aja Lakukan sesuai dengan Keinginan kalian Kalau memang Tidak malu Atau yang kedua Maknanya adalah Manakobar Hanya pemberitahuan saja Orang yang tidak Mempunyai rasa malu Dia akan melakukan Sesuatu Yang Yang dia kehendaki Tanpa memikirkan Apakah itu Haram atau halal Apakah itu pantas Atau tidak Apakah itu melanggar syarat Atau tidak Sonat Dia akan melakukan Sesuai dengan kehendaknya Tidak ada Tidak ada Sesuatu yang mencegah Dia dari melakukan Perbuatan-perbuatan buruk Karena apa Hayat sendiri itu adalah Sifat yang mencegah Seorang dari melakukan Hal-hal keji Hal-hal buruk Maka Bahasan Hayat Malu ini sangatlah penting Lalu apa sih Malu itu Malu itu apa Malu itu Kalau kita definisikan Menurut para ulama Secara Lugoh Secara Lugoh Bahasa Malu itu adalah Al-Inqibad Al-Inqibad Dari kobad Maksudnya adalah Menahan diri Menahan diri Dari sesuatu Yang buruk Tidak pantas Yang sekiranya akan Yang melihatnya itu Ya akan mencelaknya Gitu kan Ada pun secara istilah Adalah Khulukun Ya ba'asu Sohibahu Ala jidina Bilqabahi Yaitu Akhlak Yang mendorong Seseorang Pemiliknya itu Ala jidina Bilqabahi Untuk Meninggalkan Menjauhkan Dari hal-hal buruk Hal-hal yang Tidak baik Gak pantas Dan akan Mencegah Seorang Dari kelalaian Ya Itu Jadi Dia akan meninggalkan Suatu yang Yu'abu Bihi Wayudham Suatu yang Dia itu akan Apa ya Akan Yu'ab Ya Akan Keburukannya itu Tidak mau terlihat Oleh orang Atau yudham Tidak mau dicelah Sama orang Jadi Dia akan meninggalkan Suatu yang memang Itu akan menjadi Bahan celaan Menjadi bahan Rendah Di mata orang lain Itu malu Ya Makanya malu itu Sebenarnya Adalah sifat yang Sangat istimewa Akan Membentuk Sifat Sifat Terpuji Afif Orang yang sangat Menjaga nanti Adalah mereka Yang mempunyai Rasa malu Yang sangat besar Ya Baik Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Ya Pernah Mengisyaratkan Bahwa Rasa malu Itu Allah Tanamkan Kepada setiap manusia Ya Bani Adama Kod anzala Alikum Libasan Yuwari Sawatikum Kata Allah Wahey Bani Adam Kod anzala Kami telah Menurunkan Kepada kalian Alikum Libasan Sebagian ayat tafsir Itu menafsirkan Libasan Takwa adalah Haya Rasa malu Allah telah Memakaikan Kepada kita Libasan Takwa Pakaian Ketakwaan Rasa malu Sehingga Rasa malu Itu adalah Yang akan Menghacarkan kita Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang gak punya Rasa malu Sungguh Dia sesungguhnya Adalah Sedikit-sedikit Akan Mendingalkan Dia dari Ketakwaan Pada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Malu itu Ada yang baik Dan ada yang buruk Maka malu itu Sebenarnya ada Malu yang fitri Yaitu rasa malu Yang memang Dari bawaan Dari lahir Allah Kasih Rasa malu Pada Setiap Yang dilahirkan Contohnya Orang pasti Malu Malu dong Kalau melepas Bajunya Ini rasa malu Yang fitri Artinya Allah Kasih Secara cuma-cuma Setiap orang Pasti mempunyai Rasa malu Ini Akan malu Kecuali Kalau memang Sudah Allah Cabut Rasa malunya Banyak orang Yang membuka Aurotnya Sampai aurot Besarnya Memang sudah Cabut Rasa malunya Ini Rasa malu Bawaan Rasa malu Bawaan Dari lahir Kita Misalkan Melakukan Sesuatu Yang Apa ya Sesuatu Yang Ya Dilihat Orang Itu Gak enak Dilihat Kan kita Maksa malu Ini malu Bawaan Atau Ketika Kita Misalkan Apa ya Malu Yang Ketika Seorang Memakai Pakaiannya Gak layak Kan ada rasa malu Ini malu Memang setiap orang Pasti akan malu Ketika Dirinya itu Terlihat gak baik Oleh orangan Gitu ya Tapi pasti itu ada rasa Bahkan orang-orang yang Sufi Misalkan Yang dia itu Berusaha untuk Menghancurkan Nafsunya Dengan Menrendahkan Merendahkan Dirinya sendiri Itu sebenarnya Pasti mempunyai Ada rasa malunya Cuman Benar-benar Mereka latih Agar malunya Dia itu Mereka itu adalah Malu yang hanya Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti ada Itu malu yang kedua Malu yang muktasab Malu yang Kita harus Diusahakan Gak semua orang Mempunyai rasa malu ini Yang jelas Ada malu Fitri Malu yang Didapat dari lahir Ada malu yang muktasab Malu yang harus Melalui proses dulu Untuk mendapatkannya Gitu ya Malu fitri ini Setiap orang Pasti mempunyai Kita semua Pasti mempunyai Rasa malu Maka sangat Keterlaluan sekali Kalau seandainya Malu fitri ini Sudah dicabut Dari seseorang Malu fitri Malu dari lahir Artinya Merasa malu ini Pasti ada Setiap orang Orang Gak masalah Masa Gak mungkin Ada orang yang Maksudnya keluar rumah Tanpa Maka pakaian Gak makul Gak makul Gak akan terjadi Karena ada rasa malu Yang mencegahnya Untuk Membuka pakaiannya Cuman kalau seandainya Pada hari ini Ada Sudah benar-benar Dicabut rasa malunya Sudah Sudah kayak orang Gila kan Yang kedua adalah Hayat Al-Muqtasab Itu rasa malu Yang harus melakukan proses Untuk mendapatkannya Itu Yaitu malunya Seorang muslim Malunya seorang muslim Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Malunya seorang muslim Kepada agamanya Yaitu Malu yang mencegah dirinya Dari melakukan Suatu Yang Apa yang Menghancurkan Kehormatan Agama Atau yang Mengotori Mengotori Syariat Atau malu Yang menjadikan Seorang itu Menakukan maksiat Malu ini Malu yang kedua Malu yang Hakikatnya malu Kata Nabi Ketika Nabi Berkata Istahyu Yang compang Camping Malu Ketika pakai Sandal Sandal Yang rusak Malu Atau Rasulullah Bukan Bukan malu Itu yang Kami maksud Kata Rasulullah Tapi Atau Rasulullah Malu Yang sesungguhnya adalah Yaitu Apa yang kalian Lakukan dengan perut kalian Apa yang kalian lakukan Dengan mulut kalian Apa yang kalian lakukan Dengan kaki kalian Malulah pada Allah Maka itu adalah Hak Kekat Daripada Malu Artinya apa Perut kalian Tidaklah kalian gunakan Kecuali untuk Makanan yang halal Perut kalian Tidaklah kalian gunakan Untuk Yang haram Mata kalian Tidaklah kalian Untuk melihat-melihat Yang haram Itu adalah malu Yang sesungguhnya Yang dikatakan Al-Rasulullah S.A.W Maka ini malu Yang harus kita Tumbuhkan Harus kita Tingkatkan lagi Ke rasa malu kita Yaitu Merasa malu kita Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Malu kita Bermaksud pada Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana mungkin Allah memberikan kepada kita Kenekmatan Sangat banyak sekali Tetapi kita Balas dengan Pelanggaran kita Kita harus malu dong Kan gitu Jadi nanti Jadi nanti malu itu Ada Tiga nanti Ada malu kita Pada Allah Subhanahu Wata'ala Itu dengan Kita Menjaga Yang di Wajibkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Untuk kita Lakukan Dan kita Juga meninggalkan Segala sesuatu Yang Allah Larang Kepada kita Maka itulah Yang harus kita Lakukan Yang harus kita Jaga Yang harus kita Besarkan lagi Rasa malu kita Pada Allah Subhanahu Wata'ala Agar kita Melakukan itu Semua Dan menjauhi Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wata'ala Harusnya kita Malu Di saat kita Melihat yang Haram Harusnya kita Merasa malu Di saat kita Berbicara yang Haram Harusnya kita Merasa malu Di saat kita Mengambil Yang bukan kita Mengambil Harta yang Haram Itu Malu yang Sesungguhnya Dan tidaklah Dimiliki Kecuali oleh Orang-orang yang Beriman Orang-orang yang Percaya dengan Kebesaran Allah Subhanahu Wata'ala Malu pada Allah Subhanahu Wata'ala Maka di saat Ada orang yang Bermaksiat Seungguhnya dia Tidak malu Pada Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Allah melihat Dia Dia masih Melakukan Pelanggaran Maksiat Gak malu Kita Berusaha Yang mengomong Juga Masih berusaha Belajar Dan selama kita Masih hidup Di dunia ini Tidak 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 Mungkin Finish Kecuali nanti Kita sudah meninggal dunia Barulah itu Finishnya kita Tetap Kita harus berusaha Untuk Melakukan Yang terbaik Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu dengan kita Meningkatkan Rasa malu kita Pada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan maksimal Ketaatan padanya Salat kita Malulah Kalau seandainya Bertahun-tahun Loko Salat kita Masih hanya Yang wajib-wajib Saja Harusnya kan Setiap tahun Kita tingkatkan Ibadah kita Sunnah-sunnahnya Koblih Badianya kita lakukan Salat-sunnah-sunnah yang lainnya Kiamulel Tahajud Zikirnya Ayo kapan Masa ingat Allah Hanya beberapa Saat saja Suat lima waktu Aja yang sudah Allah khususkan Waktunya Kalian masih Mikirkan dunia Malu tidak Zikir Kita sempatkan Untuk zikir Pada Allah Subhanahu Wata'ala Jangan sampai Cuwek Kita harus Malu pada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Ibadah kita yang Sebegitu-begitu Saja Kan gitu Apalagi kalau Seandainya kita Masih dalam Ibadah kita Kok mengharapkan Perhatian orang Ini harus Malu banget Tangan Allah Subhanahu Wata'ala Kita harus sadar Itu semua Bahwa itu semua Adalah Hal-hal yang akan Menjadikan Allah Murka Malu pada Allah Subhanahu Wata'ala Inilah yang Yang harus kita Tingkatkan Terutama pada Zaman sekarang Masya Allah Dengan adanya Medsos Dengan adanya Media sosial Seorang melakukan Apa yang dia lakukan Hanya untuk Mengejar viral Sehingga tidak Melihat apakah itu Melanggar syariat Atau tidak Luar biasa Maka Ayo kita tingkatkan Rasa malu kita Pada Allah Subhanahu Wata'ala Nanti ada malu Dengan diri kita sendiri Di saat kita sendirian Masya Allah Ketika depan Jamaahnya Misalnya seorang ustad Masya Allah Saran kaya wali Tapi di kamarnya sendiri Apa yang dilakukan Kan gitu Kemudian malu Malu dihadapan orang lain Ini semua adalah Rasa malu Yang memang Akan menghantaran kita Kepada kemul Kemuliaan Insya Allah Nanti akan kita bahas Setelah ini Yaitu ada beberapa Faidah Dari rasa malu Itu sendiri Insya Allah Baik Insya Allah Terima kasih Ustaz Tata Semua baparan materinya Di sesi pertama kali ini Dan sahabatku Jangan kemana-mana Karena kita akan Kembali Belajar bersama Al-Ustaz Dazi Setelah jeda berikut ini Tetap di radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lembaga Pengamangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumbar Baik Sahabatku Anda masih bersama kami Dalam program Sambut Mentari Dan di sesi kali ini Kita langsung Mencetujung Untuk membelajaran kita Bersama Al-Ustaz Aziz Baik Tapa tulis Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kembali Pembahasan kita Tentang Al-Hayat Yaitu Rasa malu Sudah kita jelaskan bahwa Rasa malu ada dua Rasa malu yang memang Dari lahir Dan rasa malu yang Harus melalui proses usaha Hayat Kemudian kita akan langsung Kefaedah Mempunyai sifat malu Pertama bahwa malu ini adalah Akhlak yang terpuji Akhlak yang terpuji Nabi Muhammad sendiri yang pernah Bersabda Bila Pernah Mengatakan bahwa Innalikul lidinin Khuluqan Wukhulqul islamil haya Sesungguhnya setiap agama itu Mempunyai akhlak Budi pekerti Gak hanya di islam Di Agama hindu Budha Itu mereka punya Akhlak-akhlak sendiri Dan termasuk Akhlak-akhlak Di antaranya adalah Al-khaya Al-khaya Nah Al-khaya ini Hanya diajarkan dalam islam Dan termasuk Brandnya Simahnya Agama islam adalah Rasa malu Rasa malu Sehingga dalam syarat islam Mengajarkan orang Untuk menutup kepalanya Perempuan Diharuskan memakai jilbab Diharuskan memakai Pakaian-pakaiannya Menutup aurotnya Ini artinya apa Di agama islam sendiri Yang menekankan Rasa malu Mulai dari Untuk menjaga dirinya sendiri Anggota badannya Anggota tubuhnya Subhanallah Di agama lain Enggak diajarkan Orang biasa saja Membuka aurotnya Padahal Dari sisi ini saja Sudah Manfaatnya besar sekali Jangan Ditutup Anggota tubuhnya Ada aturan Untuk menutup aurot Ini sungguh-sungguhnya Adalah menjaga seseorang Mohon maaf Terjadi perjinaan itu kan Mulai dari Melihat duluan Lekuk tubuhnya Sehingga menggoda Nafsu seorang Tapi dalam islam Dia diwajibkan Untuk menutup itu semua Tujuan adalah Untuk menjaga tadi Dari perbuatan Perbuatan keji Perbuatan-perbuatan yang buruk Maka sungguh Agama islam ini adalah Agama yang sangat sempurna Mengajarkan seseorang Untuk meningkatkan rasa malu Maka yang Kita mengaku muslim Ayolah Ini sudah jelas banget Sudah jelas banget Syariat Diwajibkannya Jilbab Jangan mencari Alasan-alasan Dengan bawa ayat Apalagi Kebolehan untuk Membuka jilbab Masya Allah Tapi Jika ada Orang-orang seperti itu Maka Ya Kita harus jauh Karena sudah sepakat ulama Mengwajibkan Untuk Bagi para wanita Untuk menutup Aorotnya Untuk menutup Aorotnya Yang khilaf itu adalah Memakai nikob Sadar itu Baru khilaf Baru khilaf Kalau untuk Menutup Aorot Perempuan Perempuan wanita Wanita Itu kan Terbuka-bukanya Wanita itu Anak wajah Lapak tangan Ya kan Kalau rambut itu sudah Sepakat membayar Untuk ulama Semua ulama Mengatakan bahwa Rambut itu Wajib ditutup Kepala itu Wajib ditutup Yang hanya menjadi Pembahasan Perbedaan pendapat itu Adalah wajah Lapak tangan Itu ya Maka gak ada alasan Memperbolehkan Membuka jilbab itu Walaupun Misalkan dia Ahli tafsir Dia Ulama Kiai Jangan diikuti Ini kan untuk Kemuliaan Kita sendiri Dan termasuk Syariat Rasa malu Kita Ya Baik Maka ini Rasa malu adalah Akhlak terpuji Akhlak terpuji Kemudian Faidah lain adalah Rasa malu ini Bagian daripada Iman Bahkan Nabi sendiri Memasangkan Keimanan itu Dengan rasa malu Ya Kayasan Jepit Dua Sejoli yang Tidak akan Terpisah Kalau satunya Ilang Satunya Tidak kepake Begitu Begitu juga Dengan rasa malu Dan keimanan ini Keduanya adalah Harus Bebarengan Kalau Rufiyah Hadumah Kalau seandainya Salah satunya Ilang Rufiyah Akhor Maka yang lainnya Juga akan Tidak kepake Maksudnya Kalau orang Tidak ada rasa malu Berarti dia Tidak punya iman Orang yang Tidak punya Rasa malu Berarti dia Tidak punya Iman Orang yang Beriman Pasti dia Punya Rasa malu Malu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Baik Kemudian Malu juga Mengajarkan Kita Pada Kejujuran Ya Masya Allah Hanya nih Di depan Istrinya Tampil Seperti Hanya Orang Baik Tontonannya Bener Tapi di belakang Istrinya Tontonannya Tidak bener Atau Di depan jamaahnya Masya Allah Tampil Seperti Hanya Orang soleh Wali Allah Tapi di rumahnya Di kamarnya sendiri Bukanya yang Enggak Enggak Apa yang dibuka Di hari Youtube Maka Mengajarkan Kejujuran Malu itu Orang yang Punya rasa malu Dia akan jujur Jujur ketika Di kamarnya sendiri Jujur ketika Di hadapan jamaah Jujur ketika Di hadapan orang lain Jujur ketika Di hadapan Muridnya Jujur ketika Di hadapan Istrinya Jujur ketika Bahkan ketika Dia sendiri Bahkan Orang itu Akan terlihat Sifat aslinya Di tiga keadaan Di tiga tempat Orang akan terbukti Hakikat Dirinya sendiri Itu di tiga keadaan Pertama Yaitu ketika Sendirian Pasti itu Akan terbukti Dia itu Apakah Malu benar Atau tidak Jujur atau tidak Ketika sendiri Kalau ketika sendiri Dia Masya Allah Menjaga Kehormatannya Kehormatannya Maka Di saat Dia di luar Dia akan Melakukan itu Semua Tapi belum tentu Orang yang Masya Allah Menjaga Kehormatannya Di luar Dia juga Menjaga Kehormatannya Di dalam Di saat Dia sendiri Maka terbukti Atau Yang kedua Di saat Perjalanan Masya Allah Dia itu Diam Alim Pemalu Ketika Sama teman-temannya Di kamar Tapi ketika Sudah Melakukan Liburan Misalkan pergi ke Suatu tempat Ternyata Wah Beda tuh Berubah tuh Sifat-sifat karakternya Itulah karakter asli dia Mungkin saja ketika dia Bersama teman-temannya Ya kan Ya Dia Gengsi gitu kan Atau Mungkin dia merasa Gak enak ada dia Gak enak ada Si Fulan Gak enak Tapi giliran dia Ketika berpergian Atau mungkin dipondok Karena ada peraturan Misalkan Ada peraturan Yang gak boleh Misalkan ketawa-tawa Terbahak-bahak Atau gak boleh Misalkan Gak Maka Maka Tana pendek Macem-macem Karena ada peraturan Tapi ketika berpergian Dia Masya Allah Ketawanya Gak menjaga Orotnya Nah itulah Sifat aslinya Ya Itu Kemudian yang ketiga Kita lupa Jadi orang itu Akan terbukti Sifat aslinya Ketika Tiga keadaan Di Jat sendiri Dan ketika berpergian Ada kulihal Yang jelas Bahwa rasa malu itu Adalah mengajaran kita Kepada kejujuran Kejujuran Orang yang punya rasa malu Dia akan jujur Dan orang yang jujur Dia akan punya rasa malu Kemudian Rasa malu Tidaklah membawa Seseorang kecuali Kepada kemuliaan Kepada kebaikan Layati ila Pengen minta-minta Malu Iya kan Malu Masa saya minta-minta Saya ini orang mu'min Saya ini percaya pada Allah Allah memberikan rezeki pada saya Malu pengen minta-minta Ketika Maaf Rasmanan Nah ini lagi musim molid nih Biasanya ada makan-makan Orang yang punya rasa malu sih Ya Nunggu Dijamu dulu Nunggu Ada instruksi dari Dari apa namanya Dari Sohibulbetnya gitu kan Gak langsung ngambil Prasmananya gitu kan Wah Kecili banget gitu kan Badoganya gitu kan Orang yang punya rasa malu Dia akan meninggalkan itu semua Jadi Layati ila bikhir Bahkan untuk hal-hal yang bukan syariat ya Malu itu tidaklah Akan Ada pada diri seorang Kecuali akan bawa Seseorang orang tersebut Pada kebaikan Kemuliaan Ya Apalagi banyak sekali contoh-contohnya Malu Ya Memang ada beberapa tempat Tempat yang malu itu justru Akan menghalang kita Kepada kemajuan Contohnya adalah Ketika menutup ilmu Malu bertanya Oh ini jangan Ya malu Ketika menutup ilmu ini jangan Ya Karena orang yang malu Dalam menutup ilmu Dia tidak akan mendapatkan ilmu tersebut Ya dikatakan Ya Layasul La ilma rojulan Ya Mutakabir dan mustahi Orang sombong dan orang yang Malu Gitu Kemudian juga ada Malu yang gak diperbolehkan juga ya Malu Apa namanya Ya Malu Ketika Seorang itu Apa ya Membutuhkan suatu yang Yang sebenarnya manfaat untuk dia Tapi dia tidak ungkapkan gitu kan Contohnya ketika dia berpergian Dia tidak tahu tempatnya Nanya ke orang malu Ini juga sama Malu yang bukan pada tempatnya gitu kan Artinya Malu yang sebenarnya malu ya tadi Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Malu pada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah malu yang sesungguhnya Malu yang sangat baik Ya Gitu Nah malu ini sebenarnya adalah Bawa seorang pada kemuliaan Orang yang semakin besar rasa malunya Semakin Semakin Mulia Ya Di hadapan Allah Di hadapan manusia Di hadapan dirinya sendiri Kan gitu Ya La yati ila bi khair al haya La yati bi khair Sehidangan habsab dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Ya Maka kita tinggalkan rasa malu kita Agar kita menjadi hamba-hamba Allah Yang mulia Mohon maaf Sekarang itu sudah banyak orang-orang Yang sudah kehilangan rasa malunya Ya Masya Allah Ada Orang-orang Pejabat-pejabat Sudah tidak rasa malu Punya rasa malu lagi Sehingga berani untuk Mengambil Harta Rakyat Misalkan Ya Ada orang yang Masya Allah Mencalonkan Misalkan Mencalonkan untuk jadi apa Jadi Kades Atau jadi Apa Pak Camat Bubati Itu kan Sampai Apa namanya Membuat Membuat Taduhur Ya Basah-basih Untuk Dekat dengan rakyat Tapi ternyata ketika dalam kenyataannya Tidak seperti itu Ya Pokoknya orang yang gak punya rasa malu dia Akan Menghancurkan dirinya sendiri Akan mengukapkan dirinya sendiri Bahwa dia adalah orang-orang yang Sebenarnya Mempunyai Sifat-sifat yang gak baik Gitu kan Akan tapi dia kemas Agar Terlihat seperti orang-orang baik Orang-orang baik tidak akan menunjukkan kebaikannya Itu sudah pasti Kok idah Orang baik itu tidak akan menunjukkan kebaikannya Justru orang-orang yang gak baik itu yang menunjukkan kebaikannya Kenapa? Ya untuk menutup ketidakbaikannya itu Orang-orang yang jujur tidak akan mengungkapkan kejujurannya Hanya orang-orang bohong yang Pengen membuktikan kejujurannya itu Karena untuk menutupi kebohongan Ya jadi Rasa malu ini akan membawa seorang kepada kemuliaan Maka banyak sekali orang-orang saat ini Dalam keadaan hina ya Kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat Banyak sekali orang-orang yang Terutama perempuan-perempuan kita lah Yang sekarang sudah Masya Allah apalagi sudah ada medos apa itu Pokoknya sudah Yang orang itu bebas untuk ber-rek Berapa namanya Berkreasi gitu kan Berkreasi Hanya pengen ditonton sehingga Menghilangkan rasa malunya Aorotnya dibuka Sampai joget-joget dan lain Sebagai macam ya Kita sampai ngeri ngeliatnya gitu kan Ini semua adalah karena itu tadi Hilang rasa malunya Hilang rasa malunya Hanya pengen Memuaskan nafsunya itu Keinginan-keinginannya itu Makanya luar biasa Ini kembali ke ya tadi Sekarang itu zaman-zamannya ada Setan viral Iblisnya itu Demitnya itu Ini yang utama adalah viral itu Orang pengen viral Akhirnya macam-macam Akhirnya malunya Sudah tidak bisa Membendung dia lagi gitu kan Padahal si dia sebelum itu Ya Gak ada macam-macam Gak ada macam-macam Gak ada Karena orang terkenal itu Hanya melalui TV kan Dulu kan Orang terkenal hanya melalui TV Itu kan ya Setiap orang gak Punya kesempatan untuk terkenal Kecuali mereka yang Punya kemampuan Misalkan Pencerama-pencerama gitu kan Dari tempat ke tempat Sehingga dikenal orang Tapi sekarang Setiap orang punya Memiliki kesempatan untuk terkenal gitu kan Dengan medsos ini kan Hanya kita cukup dengan Mengrekam Gerakan kita Walaupun kita ada di rumah Sudah bisa terkenal Akhirnya kan orang-orang berkreasi Nah itu Kalau kreasi tanpa Tanpa ada rambu-rambu dari syariat Itu dia akan kebelabasan Inovasi-inovasi itu banyak sekali Ya banyak sekali Yang sampai melanggar syariat Ini awas hati hati Maka yang saat ini Kita harus tingkatkan Ini adalah rasa malu kita Pada Allah subhanahu wa ta'ala Oke lah mungkin Kalau kita rasa malu dengan Sama manusia Karena terlihat Ya manusia itu terlihat Sehingga kita pun Ya Apa ya Ngeri gitu kan Apa namanya Merasa Ya minder Minder Karena kita Berhadapan dengan manusia Yang bisa kita lihat Ya kan Dan dia bisa ngomong Kalau kita melakukan sesuatu Yang akan merendahkan kita Dia akan Selang kita kan gitu kan Mungkin bisa kita rasa malu kita Dengan sama manusia Namun ini Rasa malu kita dengan Allah Allah yang Secara Kasat mata tidak terlihat Namun sesungguhnya Melihat Kapanpun Dan dimanapun Kita berada Seharusnya Yang lebih ketinggian lagi Adalah malu kita Pada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Jadi malu Itu adalah Membuat pada kemuliaan Kemudian Malu juga akan Membuat seorang Pada sifat Waro' dan zuhud Inal haya Wal uns Ya turquanil qalb Ya Mengetuk hati Fa'in wajadafihi zuhud Wal waro' Wa illa rahala Ya Orang yang Ada Ada malu Dalam hatinya itu Maka dia akan Menemukan zuhud Wal waro' 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 itu Dia menjaga Orang yang sangat menjaga Ya Dari perbuatan-perbuatan Hina keji Ini waro' Makanya orang yang Besar rasa malunya pada Allah Dia adalah orang-orang yang Sangat waro' Ulama-ulama kita Guru-guru kita Yang luar biasa Waro'nya Menjaga sekali Gak hanya di depan jamaah Bukan bahasa bahasi Bukan Bukan bahasa bahasi Akan tapi memang Dalam kenyataannya Mereka adalah orang-orang Yang sangat malu Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa illa rahala Kalau gak ada Semalu Ya kita gak akan Waro' Kita gak akan zuhud Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi malu itu Jangan Seperti Sebagian orang Persepsi Sebagian orang Malu Ketika Maka Motor Honda 800 Misalkan Malu ketika Maka Sandal jepit Malu ketika Pakanya Pakai-pakaian Yang model Lawas Bukan Sampai ini Kita hanya merasakan Makhluk itu Yang melalui seperti itu Tadi karena Makhluk kita Dinisbatkan ke manusia Bukan ke Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tapi Kalau kita Makhluk kita Kepada Allah Maka yang kita Menjadi telak ukur Adalah Hati kita Hati Hati kita Kemudian Berikutnya adalah Menutup aib Orang yang Berpakaian Dengan pakaian Pakaian Haya Rasa malu Manusia Tidak akan melihat Aibnya Artinya apa Dengan malu ini Akan menutup aib kita Menutup aib Aib kita Kalau kita Tidak macam-macam Orang malu itu Akan mencegah Seorang dari Melakukan sesuatu Yang tidak pantas Kita akan tertutup Aib kita Kalau orang Tidak punya rasa malu Dia akan Mengumbar Aibnya Kemudian yang terakhir adalah Malu adalah Puncaknya adab Puncak dari Adab Jadi adab yang paling tinggi Adalah orang yang Malu dengan dirinya sendiri Baik di hadapan Allah Baik di hadapan Manusia Mudah-mudahan kita Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasa malu Yang sesungguhnya Mudah-mudahan Kita Senantiasa Meningkatkan Rasa malu kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kekuatan Kepada kita Untuk meninggalkan Kemaksiatan Memberikan kekuatan Kita untuk Meningkatkan Ketaatan kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Di bulan maulid ini Kita dijadikan oleh Hamba-hamba Allah Menjadi hamba-hamba Yang mencintai Nabi Muhammad S.A.W. Dan dicintai Oleh bagi Nabi Muhammad S.A.W. Dan dimudahkan Untuk senantiasa Bersolawat Menghadiri Madris-madris maulid Dan mudah-mudahan Kita dianugrakan oleh Allah Akhlaq Seperti akhlaq Nabi Muhammad S.A.W. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih atas Ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kami semua Untuk bisa memahaminya Dengan baik dan benar Serta dapat mengamalkannya Amin Terima kasih untuk Sahabatku atas Kebersamanya Dan kami ucapkan Terima kasih juga Kepada rekan-rekan Radiku Network Yang sudah merilai acara Sambut Mentari Di kesempatan pagi hari ini Ada Radiku 104,8 FM Kuningan Radiku 92,4 FM Majalengka Radiku 104,7 FM Batam Radiku 1089 AM Bogor Radiku 88,8 FM Kuburaya Pontianak Radiku 89,6 FM Perubalingga Radiku 87,6 FM Baraukaltim Radiku 106,3 KC Gemartapura Dan Radiku 93,6 Aceh Besar Dan kami mohon maaf Sahabatku atas kekurangannya Atau segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang Perkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa Kebaratul Majelis Subhanakallahumma Wabiham Dika Ashadu Allah Ilah ilah Anta Astaghfirullah Wadub Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati